selamat menikmati termometer maksimum sama termometer minimum termometer bola kering ini fungsinya untuk mengukur suhu udara aktual aktual itu tertinggi, saat ini juga itu aktual nah kalau kita baca suhu bola kering ini sekarang berarti berapa suhunya itu suhu sekarang kemudian bola basah sama dengan bola kering hanya saja dia dibasah kebandingan antara suhu bola kering dengan suhu bola basah nanti akan ketemu kelembapan udara kelembapan udara itu adalah kandungan air yang ada di udara kemudian termometer maksimum ini termometer untuk mengukur suhu paling panas dalam sehari panas itu jam berapa ya biasanya? jam 12 jam 1 ya itu nanti kelihatan di sini kemudian termometer minimum yang paling dikit nah termometer-termometer ini ditempatkan di dalam sangkar meteorologi untuk menghindari kena sinar matahari secara langsung jadi kalau kena sinar matahari langsung kan dia panasnya tinggi itu ya jadi bukan panas udara tapi panas matahari jadi datanya jadi nggak bagus jadi yang diukur bukan panas udara makanya di tutup kemudian ada pintu kisi-kisi supaya udaranya bisa bebas ke dalam masjid ini tiap jam kita baca sujunya kita catat alat ini namanya ARWS automatic rainwater sampler jadi fungsinya untuk mengambil sampel air hujan teman-teman tau nggak hujan asam? pernah denger nggak? nah hujannya dia asam ya artinya tingkat keasamannya itu agak tinggi jadi ketika ini air ini ditampung nanti kita akan cek di laboratorium kita punya laboratorium ini kita ukur tingkat keasaman air hujan dari tingkat keasaman air hujan itu kita bisa mengetahui udara kita lagi kena polusi apa nggak? polusi udara itu apa? pencemaran udara pencemaran udara jadi kalau udara tercemar nanti ketika air hujan air hujan itu akan mengikat pencemar itu masuk ke sini kita bisa lihat pencemaran alat ini namanya open pan evaporimeter open pan evaporimeter evaporimeter panci terbuka jadi sesuai dengan namanya evaporimeter evapori evaporasi evaporasi itu artinya penguapan jadi fungsinya untuk mengukur penguapan nah ya, saya jelaskan satu persatu ini namanya steel well sumur baja dia fungsinya menempatkan hook gauge ini hook gauge hook gauge ini punya skala puluhan dan satuan kemudian yang lingkaran ini persepuluhan dan perseratusan jadi ada dua angka di belakang koma hook gauge ini kita tempatkan di dalam steel well setiap tiga kali sehari kita baca pagi, siang, sore kita tempatkan dia yang runcing ini di permukaan air di kulit air di dalam sini tentu saja caranya adalah dengan memutar-mutar ke kanan dan ke kiri nah setelah dia tepat di permukaan air kita baca skalanya kita baca kita catat kan itu pagi misalkan terus siang kita lakukan hal yang sama karena ketika siang tidak ada hujan kan air akan turun ya permukaan air akan turun maka yang awalnya tadi di permukaan air dia akan muncul begini muncul, karena airnya turun muncul siang kita sesuaikan lagi kita masukkan lagi dia di dalam sini ya kita turunkan dia kita baca lagi kita kurangi hasilnya nah hasilnya itu nanti adalah nilai dari satuan penguapan adalah milimeter itu adalah satuan yang universal seluruh dunia yang ada stasiun BMKG-nya yang ada ini panci penguapan satuannya milimeter satuan internasional kita sampai ke alat yang ke satu, dua, sisi, ke-45 alat yang kelima kita namanya micro climate sensor micro climate sensor sensor iklim mikro sensor iklim mikro ini fungsinya mengukur jadi ada empat sensor arah angin kecepatan angin suhu udara kelemahkan di setiap lapisan ketinggian lapisan ketinggiannya ada tiga empat meter tujuh meter dan sepuluh meter jadi yang muter-muter itu itu sensor kecepatan angin kemudian yang kayak anak-anak itu dia sensor dari arah angin kemudian yang ini seperti tumpukan kiring ya kayak pancake itu ini adalah sensor suhu dan kelembapan jadi keempat sensor ada di masing-masing kecepatan empat, tujuh, dan sepuluh meter ini otomatik jadi dia datanya langsung masuk ke shaper jadi satu kesatuan alat ini namanya ASRS Automatic Sunshine Recorder Station jadi satu kesatuan alat ini dinyamakan station akan memiliki banyak sensor untuk mengukur dari yang paling ini ini adalah sensor UV UVA, UVB jadi sinar ultraviolet itu diukur dengan ini ini untuk mengukur UV kemudian yang ini ini adalah PAR 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 itu kepanjangannya Photosynthetically Active Radiation jadi fungsinya untuk mengukur radiasi minimum dimana tanaman itu mulai bisa berfotosintesis tanaman itu kan membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis nah fotosintesis membutuhkan matahari kan nah ini alatnya jadi mulai kapan itu geliat dari fotosintesis itu mulai aktif diukur dengan alatnya kemudian ini ini adalah piranometer piranometer fungsinya untuk mengukur radiasi matahari yang datang untuk mengukur radiasi matahari yang datang atau kekuatan dari sinar matahari satuannya energi persatuan luas bisa joule per meter persegi kalori per sentimeter persegi dan seterusnya nah ini piranometer juga teruk piranometernya ditutupi oleh bayangan dis jadi ini untuk mengukur kekuatan atau energi sinar matahari yang tertutup oleh bayangan atau yang datang dari pendaran lingkungan kemudian yang ini ini namanya sunshine duration sensor fungsinya mengukur durasi dari penyinaran matahari jadi mulai dari matahari terbit sinarnya masuk ke dalam sensor ini dihitung berapa durasinya dia terus matahari bergerak ke barat nanti berapa jam dia matahari itu bersinar terukur kalau tertutup awan tidak dihitung sebagai penyinaran matahari kemudian yang ini ini adalah net radiometer jadi fungsinya untuk mengukur albedo albedo itu selisih antara energi yang datang dan energi yang pergi dari bumi jadi bumi itu dia juga melepaskan energi ketika malam hari supaya bumi tidak terlalu panas jadi ada radiasi yang diterima panas matahari yang diterima dan ada yang dilepas supaya seimbang musuh ini tau pemanasan global gak apa tuh pemanasannya global ya pemanasan kenaikan sumudara yang secara mendunia nah itu akibat dari gas rumah kakak di atmosfer yang terlalu tebal jadinya energi yang datang dari matahari disetima maksimal tapi gagal dilepas itu yang atau dilepasnya sedikit itu yang membuat kasus nah net radiometer ini untuk menghitung selisih antara radiasi datang dan nyatuk sip pertanyaan jadi alat BMKG ada dua jenis ada yang base manual ada yang automatic kalau automatic pakai perkabelan gini biasanya langsung ke oke sip kita kemana sekarang ini adalah sepasang alat ini mengukur matahari keren jadi yang ini namanya Campbell Stock Campbell Stock Campbell Stock itu nama panggungnya nama di akdenya Sunshine Recorder Campbell Stock nah Campbell Stock ini terdiri dari bola kaca padat yang fungsinya memfokuskan sinar matahari ke kertas bias jadi itu yang ada terang banget tuh ada titik nah itu panas sekali itu difokuskan sinar matahari dan membakar kertas yang warna hitam oke kertas yang warna hitam itu ada skalanya ada garisnya kan ada garis yang panjang ada yang pendek antara garis yang panjang satu dengan yang panjang lain itu satu jam jaraknya oke bu bosan ini ya ini yang terbakar deh nah yang hasil bakaran itu nanti akan kita hitung berapa jam itu dari skala eh penggaris jadi ini bukan tikuan kamera teman-teman bisa melihat ini akan terbakar iya iya nah begitu kurang lebih seperti itu ini namanya Campbell Stocks fungsinya iya 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 kemudian yang ini sebelahnya ih sepasang ini adalah ini namanya dikutu apinograf 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 fungsinya seperti piranometer mengukur kekuatan radiasi sinar matahari ini bunyi semakin panas matahari dia akan mempengaruhi ini yang hitam dia akan naik terus akan mencoret kertas pias jadi setiap kertas yang digunakan untuk mencatat unsur cuaca dan iklim itu namanya kertas pias oh itu yang buat nulis-nulis iya iya jadi kalau dia ketutup nanti dia turun sip ini versi otomatisnya itu piranometer yang kayak UFO kemudian itu sama ini piranometer kemudian yang yang disana sebelahnya sunshine duration sensor sama kayak tadi cuman beda mengukur kelembapan tanah soil moisture sensor mengukur kelembapan tanah kemudian ini ini piranometer versi kecil kemudian ada PAR juga piranometer untuk kekuatan radiasi ini untuk fotosintesis sensor suhu dan kelembapan udara sensor kecepatan angin rata-rata 2 meter kemudian ada anemometer yang 10 meter itu mengukur arah dan kecepatan angin kemudian ini mengukur curah hujan mengukur curah hujan namanya ARG automatic range penakar hujan helman 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 atau hilman jadi fungsinya untuk mengukur curah hujan secara otomatis itu otomatis elektronis jadi otomatis yang berbasis dengan listrik kalau ini yang mekanis jadi di dalam alat ini ada kertas piasnya pena ini akan naik seiring dengan semakin banyaknya curah hujan yang masuk ke dalam corong dia akan naik kalau dia sudah sudah full ke atas dia akan terbuang airnya setelah terbuang pena ini turun kalau sudah hujan lagi penanya naik lagi ini namanya HVA sampler HVA sampler high volume air sampler HVA high volume air sampler fungsinya mengukur tingkat polusi udara polusi udara jadi di dalam ini nanti dipasangin kertas filter yang fungsinya untuk mengendapkan polutan jadi ada debu-debu itu nanti masuk ke terendapkan di kertas filter kemudian kertas filter nanti akan kita analisis seberapa berat tingkat polusi kita ini tempat menempatkan kertas filter kita buka ini kita tempatkan disini setiap seminggu sekali akan kita lakukan hal yang sama misalkan setiap hari Rabu begitu ya kita pasang kita akan nyalakan ada motor listriknya ini penghisapnya kita akan nyalakan selama 1x24 jam Rabu pagi pasang Kamis pagi diangkat begitu seterusnya minggu depannya juga akan kita lakukan di hari yang sama nanti kertas filternya akan kita analisis cara taunya kertasnya itu yang awalnya kita akan timbang kertas filternya kita akan timbang berapa gram rata-rata 2,7 gram setelah polutannya itu nempel di filter kita akan timbang lagi nanti kan tambah berat dia nah satuan berat itu nanti akan kita masukkan ke equation ada rumusnya bersama dengan flow rate seperti itu ada yang mau ngitung pertama ini badan metrologi metrologi dan biotika mungkin ada yang sering denger tentang kata-kata ini tapi ada yang tau gak kata-kata metrologi metrologi disini gak ada di lain gak disalahkan loh ada yang mau ini bawa tangan-tangan ngomong aja meteor oke ada lagi metrologi yang ada lagi cari internet oke ada lagi oke cari internet kemudian untuk klimatologi ada lagi sebuah siap 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 oke 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 siap oke 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 biotologi adalah elfo yang pelajari tentang cuaca cuaca kata kuncinya adalah cuaca loh itu artinya alat ilmu jadi elemen belajar tentang cuaca yang berikutnya klimatologi adalah ini artisan iklim dan mesin kemudian untuk geofisannya adalah elemen belajar sifat selanjutnya alam alam bumi yang ditunjau berdasarkan ilmu fisika itu yang jadi poinnya adalah meteorologi cuaca kelimatologi geofisika adalah ilmu bumi yang dari berdasarkan ilmu fisika nah tadi teman-teman ada yang dengar jadi ketawa nah cuaca ada yang dari teman-teman tahu cuaca apa itu cuaca weather ada lagi iklim terus terus itu gak ada karena kalau karena sakit saya cuaca sedikit oke ini adalah cuaca kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu simpan dan dalam kakupan wilayah yang sempit kita fokuskan pada waktu yang simpan sama wilayah yang sempit itu cuaca kemudian berikutnya iklim ini tonton pergi dia siap yang waktu yang lama tahunan oke ada lagi ya ini ini kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam takupan wilayah yang luas iklim berarti kecuaca di daerahnya ini cuaca di daerah kediri selama 7 hari selama 10 hari itu sudah termasuk dalam iklim bagaimana iklimnya di kediri selama 10 hari nah itu kalau cuaca bagaimana sih hari ini hujan apa enggak hidup makanya 3 hari oke kalau cuaca di nilai maksimalnya adalah 7 hari kalau untuk terkirakan kalau teman-teman ada adik-adik disini ada yang mau nanya langsung aja bertanya apa orang oke nah ini kan tadi film antologi adalah film yang pelajari tentang klip dan musim nah sekarang tanda-tanda klip sama musim itu dibedakan ada yang tahu gak? musim flow ya enggak apa-apa kita bilang aja mungkin teman-teman kan sering dengar kata musim gitu oke musim event bisa itu musim itu apa sih? ada musim sekarang musim k-pop gitu misalnya musimnya apa ada yang tahu? musim k-pop gitu oke musim itu oke musim itu ada yang tahu? ada oke musim itu adalah musim itu adalah berbeda di mana terdapat ke penjadian kalor yang dominan terjadi karena pada saat itu sesuatu yang paling dominan itu adalah musim contohnya kayak sekarang zamannya banyak yang berbeda dari korea berarti musimnya berbeda korea gitu gitu terus pada saat dari bulan Mei hingga bulan September itu waktu ada musa berarti musim kemarau gitu nah musim itu adalah sesuatu yang di dominan semua yang dominan itu ada periodenya yang disebut musim oke 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 nah apa ini solusi korea klien tadi adik-adik sudah dibawah eh yang pertama adalah keparangan yang kata terhukur ini berubah-ubah yang berperan langsung dalam proses kejadian berlaku yang berperan langsung dalam proses kejadian berlaku oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi sempat dikasih tahu apa teman-teman saya nama Al-Ajam serta ini jadi saya hanya menggunakan ini dan awan awan ini kan juga apa nanya istilahnya ada apa ya ini ukurannya jahit dengan oktam jadi kalau awannya tunggu ini tunggu seluruh apa apa seluruh bangit tertutup jadi awan ini sudah berubah musuh-musuh cuaca seperti ini nah ini eh parfaktor pengendali curang hujan yang berlahir Indonesia jadi mungkin agak teknis tapi saya akan menjelaskannya secara lebih mudah ya yang pertama albino adalah nana nah albino ini 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 indikasinya adalah Indonesia dia kemarau atau kering itu albino artinya kenapa kalau kita kering suhu lautan di Indonesia dia lebih dingin kemudian suhu lautan di samudera pasifik yang ada lampauan warna merah angin itu bergiung dari suhu dingin ke suhu lebih panas atau dari tekanan tinggi ke tekanan lebih besar nah jadi awan-awan yang ada di Indonesia itu semuanya bisa ke pasifik jadi di daerah kita di Indonesia dia lebih lebih kering karena awannya juga gak ada sedangkan larina sedangkan larina adalah yang di bawahnya di wilayah Indonesia suhu laut kita lebih hangat kemudian kemudian di pasifik dia lebih dingin jadi awan itu akan tindak ke wilayah Indonesia dan di Indonesia akan lebih banyak terjadi hujan mungkin nanti adik-adik sendiri bakal lebih sering dengar kata-kata ini sama sama berbeda ya ini dari terangan di polmon ini sama cuma di wilayah kita di ini khususnya di polmon ini tidak terlalu terpengaruh jadi yang paling terpengaruh di bidang di SDB adalah dan kemudian angin musim ini angin musim ini kalau terjadi hujan terjadi hujan di bulan Oktober hingga bulan itu akan menjadi angin baratan sedangkan sisa bulan itu biasanya angin cimuran angin baratan angin baratan indikasinya Indonesia hujan atau lebih basah sedangkan angin cimuran indikasinya Indonesia lebih kering nah dapat kerja kami di BMP adalah pertama pengamatan yaitu kita keluar berkaman alamat untuk mencata data-datanya kemudian data tersebut mulai dikumpulkan setelah dikumpulkan data tersebut mulai dianalisa analisis kemudian setelah dianalisis kita membuat perangkiraan setelah menjadi perangkiraan data tersebut mulai kita sebar ke publik artinya pada saat itu bakal terjadi apa musim marau atau musim hujan atau akan terjadi hujan atau terjadi marau seperti itu nanti layanan pabrik kita kemudian oke metode udah dari tadi kita ngomong bagaimana sih caranya kita mendapatkan perkiraan untuk cuaca dan kling ini metodenya yang simpel terlebih terlebih metode tarifan lokal contohnya musim kemarau akan datang ketika daun-daun kayu jati atau kawan jati berbukuran musim hujan akan turun ketika pohon kasem itu akan mengeluarkan nasi-nas baru dari situ kita bisa tahu bahwa musim itu ketika semut itu banyak keluar mulai berkejar apa akan berkejar karena semut-semut itu keluar dari tanah mulai banyak di rumah-rumah itu bukan karena makanan ya memang tidak luar itu karena akan hujan oke persisten oke oh perkiraan itu kita dari tahun ke tahun sama akhirnya gak ada perubahan gak ada yang misalnya misalnya fenomena atau fenomena lainnya jadi kita menetapkan bahwa oh bulan-bulan ini biasanya kita persisten harus musim kemarau berarti yaudah oke betulnya klimatologi ini klimatologi kita melihat dari apa nanya gak ada geografi juga dimana ada kegumungan terus apakah di sini musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau mungkin memang awat ini agak membosankan tapi kita dari sini bisa tahu bagaimana sih dari PRKG itu mendapatkan sesuatu yang apa kesendungan jadi dari tahun ke tahun ini karena pemanasan global itu hujan kita semakin tahun semakin naik itu dari situ kita bikin podcastnya ada pelancirannya analogi podcastnya angkat di tahun 2010 terjadi kemudian tahun 2019 ini ada indikasi terjadi yang minum kita masih bisa menggunakan perakhiran di tahun 2002 dengan adanya perubahan seperti adanya dinamika atmosfer atau keadaan yang akan mempengaruhi sedikit dirubah oke sebetulnya numerical podcast ini adalah dengan penghidungan kita menggunakan bumus membuat podcastnya begitu nah mungkin teman-teman sering dengar cuaca atau iklim ekstrim nah apa itu cuaca iklim ekstrim ada yang mencapai lalu apa itu cuaca iklim ekstrim dari kata ekstrim ya pokoknya ada yang bermain olahraga ekstrim apa sih olahraga ekstrim ekstrim itu berbahaya 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 oke mau matu adil oke ada lagi oke ini cuaca iklim ekstrim oke ini cuaca iklim ekstrim cuaca iklim ekstrim ini cuaca iklim terjadi luar kebiasaannya bisa juga yang berbahaya bisa juga yang masuk adrenalin contohnya ketika ada angin kencang membuat pohon kubah kita kan masuk adrenalin kita buah kotor ya 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 pas ada hujan es ada hujan es juga dalam perubahan cuaca iklim berarti mau gak mau kita yang gak bawa kotor jalan kaki mau gak mau harus cepetan nari itu mematuhi adrenalin juga dan kepala gak bosa penuh es oke karena kepala cepatnya disini seperti banjir ini ini di di sebelah itu sebelum awas kita pernah kebanjiran juga bukan saya PMKG kantor yang mengawasi cuaca iklim dan juga bangun ini rumah-rumah pegawai sampai kecetan disini juga ada adrenalin ngakak-ngakak kasur ngakak komputer agak membedakan antara cuaca iklim sama yang sudah menjadi kebiasaan hanya di Jakarta lalu kita di BMKG itu ada aturannya di atas 100mm sebetulnya itu kan itu merupakan cuaca iklim tapi jika di Jakarta dia hanya 30mm saja sudah banjir itu berarti tidak termasuk di cuaca iklim itu mungkin di drenasernya jadi banjir-banjir seperti ini yang tidak sesuai dengan kesebuatan BKG ini belum disebut cuaca iklim ekstrim apa nanya minjur yang beropakan kalau kita di Indonesia sebenarnya peniblium kalau di luar 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 mungkin sebenarnya sama kayak cuaca sama sebenarnya jadi peniblium sama beda kadang kita di Indonesia kalau petir itu belum tentu disertai petir ini kejadian yang paling istri bisa juga dia terjadi lagi petir juga tapi bisa juga tidak terjadi petir karena dilihat dari awannya juga apakah awannya itu memadai petir petir oke itu yang beliau pernah ya pernah sama aja pak ada tangan gitu ada tangan gitu orang ya ada tangan orang gitu ya ini agak susah ke brand ya kemarin ya di tahu juga ya temen itu jadi kita memang gak bisa jadi dia semua kecil terus dia cepat itu jadi kita paling hanya terkenal sama apa nanya misalnya kayak laporan aja sama ada satu lagi ini mungkin yang sering mungkin adik-adik sering bingung gitu bagaimana sih membedakan putih beliung sama angin gencang kalau supaya kita gak melihat ada yang bisa oke kalau baca pas kita datang gak melihat ada yang tahu ada yang tahu si kalau temblium oh ya bentar benar soalnya kita ke tempat kejadian tempat kejadian tempat kejadian buan padi buan padi itu searah ini kalau buan pak adi ini dia bentuknya itu ada temblium berarti kalau tempatnya ada putih belum sana adik harap lebih baik cepat pulang soalnya biasanya nanti 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 Masih gambarannya, masing-masing Pusaran apa itu? Pusaran kutubil, oke? Adalah kutubil Apa itu? Oke, ini sebenarnya Ini pesan Lebih besar daripada Amin kutubil Dan bedanya dengan kutubil Adalah kutubil dari awal Lalu ini dari bawah Dari air Pusaran air enggak? Ini adalah awan Awan Senang, dia dilompat Lalu senang itu dilompat Pusaran air, airnya berbeda Lalu ini awan B, ketir, S Dia itu adalah Masuk salur Kalau kita Sering Ini Kalau banyak dikenal di SDP Tapi SDP itu terlalu Ya bener Karena ini Ini daerahnya dingin sekali Terus Apa namanya? Kaminnya tekan sekali Sama seperti yang kemarin Kejarah dimana ya? Di tahun Di Taiwan Itu sampai ke Tumpu Kopo Namanya Ciprolin Tapi Sipurnya Indonesia Tidak akan dilewati oleh Cipro Bukan Tengah Indonesia Tidak ada di tekeran Keuatu karena ini kan untuk gaya peyoni di rumusnya itu untuk berpetaknya dia akan mati ketika mendekat di kuasa seperti mendekati daerah danatan jadi ini air roh semua ada ada matanya di matanya itu adalah anginnya salem airnya gak tanger airnya gak dingin, anget gak ada apa-apa tapi ketinggian bawahnya itu adalah dari bawah sampai atas bisa sampai satu tidur jadi kita seperti adik-adik banyak ngaduk susu atau ngaduk kopi di bagian tengah itu kan ada di barmi itu nah itu dia matanya itu jadi situ dapat paling aman tapi yang kecepatan pergerakan kan seratus nombor-nombor jam ya mau mati dengan lintan tapi lari tidak luka-luka nah ini itu yang paling harga luka itu dia hanya kena awannya kalau kita bilangnya teman-teman kena pola akhirnya hanya sekelintir awan aja udah tertutup bayangkan kalau sehidup tapi tidak ya habis ya habis rumah habis rumah habis buang habis udah ini gak dilalui hanya dengan dampaknya yang dampak dari sebelah oke berapa lama dia dari dari tempat A ke tempat B dari dia tunggu sampai berhenti selama seminggu tapi dia gak tetap di tempat aja dia berjalan agak terangnya gitu ya kayak orang di jalan kaki juga bergerak dan ini kejadiannya kayak gini bahkan ya seperti contohnya kemarin kita lupi kita lupi yang lupi yang lupi yang lupi semuanya tempat angin getak kalau banyak tempat ya kan ada kejadian kita pun gak dilewati banyak angin aminnya aja tapi seperti itu kejadiannya nah B keringan ini kebakaran hutan ini juga kalau teman-teman rakyat ini ingin tahu ingin lebih mengetahui tentang kuasa dan iklim atau adik-adik disini ingin kuliah kuliah yang dibiayai oleh pesara atau di FDKG yang nanti setelah kudusnya kita akan memencari FDKG seperti STAN BDS atau Akademi Migrasi bisa punyikin ke sini ke FDKG dan ke dalam IP dan sekarang ada bukaannya ini teman-teman SMP berhasil ya apa-apa juga ini 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 terima kasih terima kasih